Kompas.com, mengaku tak memiliki rumah, Laudu, 50, tinggal sebatangker di dalam goa di tepi pantai selama 10 tahun, saat ditemui wartawan di goa yang berada di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Laudu mengaku ingin segera mendapat rumah yang layak, sudah lebih 10 tahun saya tinggal di sini sendiri karena tidak ada rumah, kata Laudu saat didatangi sejumlah media di goa tempat tinggalnya, Senin, 32-2020. Sementara itu, menurut petugas Babin Kamtipmas Kadolomoko, Polsekko Kalukuna, Brikpola Raboding dan Babin Sakadolomoko, Serda A.A.V., laporan kondisi Laudu telah disampaikan ke pemerintah daerah. Saya bersama Babin Sakadolomoko akan berkoordinasi langsung dengan Pemda terkait maupun dengan tokoh masyarakat dengan tujuan mencarikan lokasi terhadap Laudu ini, kata Raboding. Baka juga, tak punya rumah, seorang pria di Bau-Bau pilih 10 tahun tinggal dalam goa. Sementara itu, Laudu menceritakan, sejak kedua orang tuanya meninggal dan saudaranya menikah, dirinya memutuskan untuk tinggal di goa. Sebetulnya, Laudu juga pernah tinggal bersama seorang kakaknya beberapa tahun lalu. Namun, karena tidak ingin menyusahkan keluarganya, Laudu pun menetapkan hati untuk hidup mandiri. Selama hidup sebatang kera, dirinya pun juga berusaha mencari ikan untuk dijual agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makan, makan ubi, dan kaso ami, makanan tradisional buton, mencari ikan juga. Hasilnya juga dijual, tapi tidak banyak, ucap Laudu. Air laut pasang sementara itu, dari penelusursan kompas.com, untuk sampai ke kegawa tempat Laudu tinggal, harus menggunakan perahu sampan. Lokasinya pun tepat di bawah tebing bebatuan. Saat air pasang, menurut Laudu, dirinya harus masuk ke dalam goa. Kalau malam dingin sekali, takut, sendiri, tapi mau bagaimana lagi? Kalau air laut pasang, saya masuk ke dalam lagi, ujar Laudu, penulis, kontributor bau-bau, The Friat Nonike Editor, David Oliver Purba.